Nah, last karang harit, rumput tegal yang, oke ini kita analisa Rumput tegal yang jauh dari air, ataupun rumput tegal yang tipenya itu heterogen Seperti ini, last karang harit Ini, ya seperti ini, oke ini campur ya, rumput gajah, rumput tegalan Ya, ini, itu kandungan nutrisinya, Pak Bos, dia lebih beragam Ya, jadi, yang nginggu sapi betina itu harus lebih ke mencegah terjadinya penyakit reproduksi Kalau ada infeksi rahim, ya, akan menyebabkan kawin berulang Atau sapi kurus menyebabkan tidak bisa dirahi, betul Pemimpin itu rumah sagotil, luar biasa, oke Sebenarnya aku ini, oke, terus Itu materi yang hari ini akan kita bahas Assalamualaikum, last karang harit, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, last karang harit, beres-beres, dimanapun anda berada Hari ini saya berada di rumahnya, Mas Agus Sugeng Injang, Pak Bos Eh, Sugeng Siang Hari ini saya berkesempatan main ke kandangnya Mas Agus Di desa Sumber Manggis, kecamatan Siliragung Nah, saya tadi diminta Mas Agus untuk memeresah induknya Karena induknya baru melahirkan Oke, last karang harit, seperti kita ketahui, jangan lupa Tujuh hari pertama, oke Harus full asi Untuk mendapatkan kolostrum induk yang cukup Supaya anak E bisa sehat dan cepat besar Oke Sekarang harit, terus nanti jangan lupa Puser, dipantau, jangan sampai terjadi Pembengkakan Pengobatan yang bisa dilakukan Iodium boleh, betadine boleh Direndemkan atau dioleskan Pagi sore, pagi sore boleh Lalu nanti, Mas Agus Dua minggu, induk kalau bisa diberikan Oba cacing Dua minggu Dua minggu, induk boleh diberikan oba cacing Sebenarnya anak kalau nanti ada indikasi Nyusunya buantar Tapi dia Apa namanya Rambut, ini kan rambutnya bagus ya Baru lahir ya Kalau nanti ada indikasi seminggu, dua minggu Kok mulai njegelik-njegelik Padahal nyusunya banyak Tapi dia kayak nggak sehat gitu Induk, anak boleh diberikan oba cacing Tapi oba cacingnya khusus Untuk pedet Lepas dindingan ke genteng Bisa mampir ke tempat praktek kami Nanti bisa dibelikan Untuk pedet-pedet ini Cuman biasanya Efektif untuk pedet yang baru lahir Wah efektif banget Kemarin saya merapi punya Mas Sohib Umur 22 hari Ngombruk ya Nggak mau nyusuh Saya suntik Membaik Dapat dua hari drop lagi Saya kasih oba cacing Besoknya ini rong bedunduk Cacingnya keluar Nah sekarang hari Jadi Nah kita bisa banyak belajar Di kandangnya Mas Agus Mas Agus ya Mas Agus Ini induan Berapa induannya Pak Gus? Empat atau lima ini? Empat ya Induan empat Disini ada tiga pedet Dan Luar biasa Kita bisa banyak belajar Sekarang hari disini Pokok men Malah saya yang banyak belajar dari jenengan ini Jadi kendalanya disini Hanya Kawin berulang aja Kalau masalah Joro Joro ya Kalau yang lainnya sih Belum pernah ya Jadi pokoknya lahir Empat puluh lima puluh hari Minta kawin Langsung di Kawinkan Luar biasa Langsung jadi Hebat Jadi kita malah banyak belajar disini Nah Kalau obat cacing jenengan Kulino Malah nggak kulino Oh ini Oh mulai noto lagi berarti Iya ya Tapi kan nyatanya ya Nggak ada kendala kok berarti Luar biasa Nah ini malah Malah kita perlu banyak belajar Dengar sekarang hari Cuman kalau menu harianya Pakai rumput-rumput ini ya Tegal Nah Laskarang Harit Rumput Tegal Yang Oke Ini kita analisa Rumput Tegal Yang jauh dari air Ataupun Rumput Tegal Yang Tipenya Itu heterogen Seperti ini Laskarang Harit Ini ya Seperti ini Oke Ini campur ya Rumput gajah Rumput tegalan Ya Ini Itu kandungan nutrisinya Pak Bos Dia lebih beragam Daripada Nah bukan berarti Suket gajah nggak baik ya Daripada rumput yang sejenis Daripada rumput yang sejenis Nah ini kan dia Ya oleh Dulu kan Suketnya kan ya Tidak sebagus Rumput gajah Atau rumput yang lainnya ya Pak Cong atau lainnya ya Tapi Sebenarnya Kalau kita bisa menemukan Atau tersedia rumput seperti ini Wah itu cakep Nutrisinya lebih Lebih lengkap Daripada rumput yang Yang sejenis atau homogen Gitu Jadi Laskarang Harit Mari kita evaluasi bersama ya Hari ini tanggal Eh kemarin ya Tanggal 9 Tanggal 9 Juli 2022 Sapinya Mas Agus ini Punya anak Nanti saya tinggal nunggu kabar Dari Mas Agus Kapan kah si induk ini Bilahi Ya dan Kapan melahirkan lagi Semoga program Setahun Makanak Sepisan Bisa terus Eh Bisa terus continue Di kandang sini Nah Jangan lupa Laskarang Harit 14 hari Ya Diberikan Obat cacing Pada induknya Pedet Jangan telat obat cacing Terutama Pak Bos Pedet yang mau Digemukkan Biar Tidak kalah Karena Saya tadi Pemeriksaan Hewan kurban Itu Ada sapi Betina Dijadikan kurban Wajah Ini Kelunyum Ya Sipit Terus Berapa Rambutnya itu Jegrik-jegrik Padahal dia Si metal Begitu Dipotong Dilihat Hatinya itu Penuh dengan cacing hati Nah Nanti Dijadikan tak kasih tau Fotonya Jadi gitu Laskarang Harit Maksud saya Laskarang Harit Kita banyak belajar disini Potensinya adalah Pakan Pakai comboran gak disini Nah Betul sekali Pakannya lebih heterogen Ya ada suket gajah Dan yang lain Laskarang Harit ya Tebur juga ya Oke Jadi memang Full Masih Masih full hijauan Sebenarnya Kalau ditambah dengan Pemberian obat cacing Anak Dan induk Akan lebih cepat Stabil ya Pemberianya Luar biasa ini Malah saya yang banyak belajar Dari Mas Agus ini Yele Ini Nggak ngomongin Blokagung ya Tiba-tiba si Liragung Masa Allah ngerti Si Liragung Rabudal Jadi begitu Laskarang Harit Kita banyak belajar disini Rumput-rumput Yang heterogen Atau yang macamnya banyak Dan dia Tipenya Tipe rendah Tipe pendek Itu Mengandung lebih Bukan lebih banyak ya Lebih lengkap Nutrisinya Daripada Rumput-rumput yang Tipenya tinggi Jadi itu Bahkan Bahkan Ada beberapa penelitian Yang menyebutkan Untuk mencegah Sapi ambruk Kita disarankan Untuk mencari Rumput-rumput yang pendek Rumput-rumput yang Karakternya pendek Dan rumput-rumput yang Tua Dan rumput-rumput yang Jauh dari perairan lah Bahasanya gitu Nah itu Bagus untuk Ini Untuk perawatan Nah disini pernah Kasus apa yang pernah Dialami selama Tujuh tahun Beterna Kambruk pernah enggak? Belum pernah Belum pernah Nah Malah kita Luar biasa Luar biasa disini Tuh Terus Batur enggak keluar? Belum pernah Belum pernah juga Loh hebat toh Malah kita harus banyak Belajar disini ya Ternyata ya Batur Terus Anak Sulit lahir dan mati Belum pernah Waduh Ya hebat ini Sing rumah ini Luar biasa Jadi gangguan-gangguan reproduksi Tapi Paling lama Berapa Apa itu? Ini VSS-nya ini Paling lama Berapa Bulan Pernah enggak ketemu Orang mana-mana? Pernah enggak? Belum Rata-rata 12 Ap Napa? 9 bulan 9 bulan kan bunting Terus mana? Setelah itu 40 hari 50 hari Nyungan kawin Langsung lapor Kawin sunteng Langsung jadi Wah istimewa Wah kemarin Nah begini Ini kan baru Dulunya Bentuknya seperti apa Kandangnya Oh tetap Yang kurang lebih Seperti ini Oke oke Sekarang arit Luar biasa Kita banyak Belajar banyak hal ya Di Secara tradisional Tetapi malah Bisa setahun Manak sepisan Kalau untuk kasus-kasus Manggil tenaga kesehatan hewan Biasanya untuk kasus apa? Itu Benteng Ambil itu Belajarnya kan Oke Gejala Kekurangan Hipokalsemia Tapi belum pernah Sampai ambruk ya Oke Jadi Kasus umum Yang memang Dialami oleh Mas Agus adalah Ketika bunting tua Di atas 7 bulan Kan kita tahu Kebutuhan pedet tinggi Kebutuhan Pembentukan susu Juga tinggi Ternyata Di kandangnya Mas Agus Juga pernah Ketemu kasus Rodo dingklang Gitu ya Rodo dingklang Rodot angini angel Terus manggil tenaga kesehatan Disuntik Disarankan mineral Nah sarannya tetap sama Jadi saya masuk ke sini Barusan Dan memang sebelumnya Sudah ada Tenaga kesehatan lain Yang sudah masuk ke sini Ya kita tetap Mengapresiasi Peran beliau Karena memang hebat ya Artinya sudah Mengkadel Peternak Supaya Di titik ini Luar biasa Jadi saya datang ke sini Ada 3 pedet Ada 4 induan Dan hari ini Dia melahirkan Tapi ini Memang Nanam sendiri Rumputnya Apa tetap Masih ngarik Di ladang Ngarik Ngarik Oh sulit kesanannya Akhirnya Manen yang Luar biasa Laskar Jadi peternak rakyat Harus bangkit Ya Peternak rakyat Harus Mandiri Sekarang ngarik Jadi seperti ini Ya pokok men Kesimpulannya adalah Obat cacing Jangan sampai terlambat Pakan Jangan sampai terlambat Kita harus Mencegah Penyakit Gangguan reproduksi Jadi intinya Gini Mas Agus Nah jenengan Pelihara Sapi jantan Penyakitnya Sapi jantan itu Sama dengan Penyakitnya Sapi betina Oke Tapi kalau kita Pelihara Sapi betina Penyakitnya Sapi betina Itu penyakitnya Sapi jantan Ditambah Penyakit Gangguan reproduksinya Sapi betina Ya jadi Lenginggu Sapi betina Itu Harus Lebih Kemencegah Terjadinya Penyakit reproduksi Koyoto infeksi Rahim Ya Akan menyebabkan Kawin berulang Atau Sapi kurus Menyebabkan Tidak bisa Dilahi Betul Wintur Mas Agoti Luar biasa Sebenang aku ini Terus Disemproti Mas Tidis Itu menyebabkan Pedat kurang Sehat Laksana Ngarit Luar biasa Saya sebenang Kalau ketemu peternak Yang hebat Ini Mantep Laksana Ngarit Jadi BCS Luar biasa Ini susunya Waduh Mondong-mondong Ini bunteng apa Menyusui ini Menyusui Ini Ini Yang bunteng Yang itu Itu enggak bunteng Itu bunteng Ya betul Laksana Ngarit Itu keluar Intil-intil itu Juga indikasi dia Satu bulan lagi Masya Allah Ini Ini anaknya ini Nah Laksana Ngarit Hampir melahirkan Nah ini Bagus banget Contoh-contoh yang bagus Laksana Ngarit Jadi Pedat ini Kurang lebih Berarti berapa Sebelas bulan Lebih Masak toh Iya Sembilan bulan Baru dikeluh Tapi Indok Sebulan-dua bulan lagi Sudah Melahirkan Oh Bunteng 6 bulan Ini Nah ini ada Intil-intil ini Laksana Ngarit Ini Dikasih Sapi sedang Bunting Bukan beler Bening Kalau tadi kan beler Kuning Dia habis melahirkan Tapi kalau ada Beler kental Seperti ini Ini perlu Di Waspadai Bisa jadi Dia Bunting Kalau belernya Buahnya Dia Dirahi Tapi 6-7 bulan Kalau kita lihat Di perut sebelah kanan Dia sudah Ada ini Sudah apa namanya Sudah ada Gerenjul-gerenjul Enak ya Seneng melakukan Masih ada Oke Sekarang Ngarit Semoga video Sederhana ini Bermanfaat Ya Ya Namanya Mencari ilmu itu kan Dimanapun Kapanpun Dan dari siapapun Siap Jadi saya disini Banyak belajar juga Ini Pak Ini kan Pak Sinten Mantap Pak Suratno Hebat Jadi Kita banyak belajar Ya Ada ini Ini bagus banget Ada padang Ya bukan padang ya Ada tempat mengumbalakan Tempat menjemur Terus alasnya Tidak licin Pakan Full hijauan Tidak bau konsentrat Atau comboran Sama sekali Jadi seperti itu Semoga video Sederhana ini Memberikan kebaikan Oke Betul Ini ya Biar tidak terlalu Keras Pada teracak Dan kita tahu Teracaknya baik semua Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit beras-beras Tetap semangat Mantap ini Terima kasih kerana menonton... Terima kasih telah menonton!